Komisi Pemilihan Umum atau KPU Polewali Mandar, Sulawesi Barat menonaktifkan dua Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK usai keduanya dilaporkan ke polisi terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita anggota PPK setempat. KPU Polewali Mandar menonaktifkan sementara Ketua PPK Tinambung dan Ketua PPK Polewali setelah keduanya dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anggota PPK asal Kecamatan Andriapi, Pridisyal L. Korban sebelumnya mengadukan peristiwa dugaan pelecehan seksual ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak Paul Respolman usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis di salah satu hotel di Kecamatan Polewali. Selanjutnya, KPU Polewali Mandar memberitakan pihak PPK Tinambung untuk Polewali untuk segera menggelar rapat pleno guna menentukan Ketua Pelaksanaan Harian PPK di kedua wilayah tersebut. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka sesuai aturan dan juknis yang ada, KPU Polewali Mandar akan tegas memberhentikan secara tetap kedua Ketua PPK yang bermasalah. Kalau bukti, alat bukti berupa rekaman CCTV, mungkin Anda direkan Kadip, apa namanya, Kadip ini, Kadip Hukum, dalam hal ini sebagai tim peperiksa itu ada, kami memang sudah dapatkan rekaman CCTV. Tapi apakah dalam bukti itu menguatkan bahwa terluka pelaku ini memang betul-betul melakukan? Kami belum bisa jawab untuk itu, nanti rekan-rekan di tim peperiksa yang akan menganalisa dan sesuai dengan hasil peperiksaan tentunya.